Intro Yuk ketahui, inilah 8 manfaat utama obat amoksisilin Amoksisilin termasuk antibiotik dalam golongan penisilin, yaitu obat untuk mengatasi infeksi bakteri Obat ini umumnya diberikan oleh dokter saat mengetahui pasiennya mengalami infeksi akibat bakteri Apa saja manfaat obat amoksisilin dalam mengatasi berbagai jenis penyakit? Berikut adalah 8 manfaat utama obat amoksisilin yang perlu Anda ketahui 1. Mengobati Bronchitis Bronchitis merupakan peradangan saluran nafas akibat infeksi bakteri yang menyebabkan paru-paru berlendir Kejalanya termasuk sesak di dada, batuk berdahak, mengi, sakit tenggorokan demam dan menggigil, serta pegal-pegal Amoksisilin sering diresapkan oleh dokter untuk mengobati penyakit ini 2. Mengatasi infeksi THT Mengatasi infeksi THT, telinya hidung dan tenggorokan menjadi kegunaan amoksisilin selanjutnya Infeksi THT tersebut termasuk sinusitis, infeksi telinga luar atau otitis eksternal, dan infeksi telinga tengah atau otitis media Untuk mengatasinya, amoksisilin membunuh bakteri yang menjadi penyebab infeksi 3. Mengobati infeksi kulit Kegunaan amoksisilin selanjutnya adalah mengatasi infeksi kulit seperti eksim Beberapa tanda eksim diantaranya, peradangan atau bengkak, kemerahan, dan rasa getal pada kulit Walaupun tidak menular, gejala akan menyebabkan rasa tidak nyaman pada bagian kulit yang terkena Beberapa kasus eksim dapat menyebabkan lebuhan yang mengeluarkan air Keluarnya air inilah yang menjadi tanda jika eksim sudah menjadi infeksi 4. Mengobati infeksi saluran kencing atau ISK Penyakit yang satu ini terjadi saat bakteri sudah masuk ke dalam kandung kemih, saluran kencing, dan juga ginjal Pemberian obat amoksisilin akan tergantung pada keparahan gejala serta jenis bakteri yang menjadi penyebab penyakit Beberapa gejala ISK yang sering dirasakan penderitanya adalah nyeri saat buang air kecil Penurunan volume urin, sering ingin buang air kecil, dan urin berbau tidak sedap 5. Mengobati abses gigi Abses gigi adalah terbentuknya kantung atau benjolan berisi nanah pada gigi Abses gigi disebabkan oleh infeksi bakteri Kondisi ini bisa muncul di sekitar akar gigi atau digusi Amoksisilin adalah salah satu jenis antibiotik golongan penisilin yang paling sering dirisipkan dokter untuk mengobati abses gigi Kegunaan amoksisilin untuk abses gigi yaitu membasmi bakteri penyebab infeksi, mengatasi infeksi yang telah terjadi, dan mencegah penyebaran infeksi ke organ lain 6. Mengobati penyakit demam tivoid atau tipez Penyakit tipez atau yang dikenal juga dengan nama demam tipez disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella TB Bakteri ini umumnya menyebar melalui makanan atau air yang terkontaminasi bakteri Orang yang terjangkit tipez dapat dengan mudah menularkan penyakitnya ke orang lain jika tidak mendapatkan pengobatan Terlebih jika Anda juga tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan selama sakit Amoksisilin adalah obat antibiotik golongan penisilin yang bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri penyebab tipez berkembang biak dalam tubuh Obat ini sering dikombinasikan dengan kloram penikol khusus untuk penderita tipez yang kondisinya kritis 7. Mengobati penyakit pneumonia Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur Kondisi yang juga dikenal dengan nama paru-paru basah ini ditandai dengan salah satu atau kedua paru-paru terisi oleh cairan atau nanah Ketika mengalami pneumonia, seseorang dapat merasakan kejala batuk, demam, menggigil, kelelahan, nyeri dada, dan sesak nafas Pneumonia paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri Pneumonia yang disebabkan oleh infeksi bakteri dapat diobati dengan pemberian antibiotik yang salah satunya adalah amoksisilin 8. Mengobati penyakit kencing nana atau gonore Kencing nana atau gonore adalah salah satu penyakit menular Penyakit ini dapat dialami oleh siapa saja, baik pria maupun wanita, meski umumnya dialami oleh pria Gonore biasanya terjadi di bagian tubuh yang hangat dan lembab seperti organ intim, anus, atau tenggorokan Gonore umumnya tidak menimbulkan kejala, terutama pada wanita Namun jika tidak ditangani dengan tepat, gonore dapat menimbulkan komplikasi yang serius Seperti radang panggul pada wanita, serta peradangan organ intim pada pria Oleh karena itu, pengobatan gonore harus dilakukan secara tepat dan segera Nah, itulah tadi ulasan tentang 8 manfaat utama obat amoksisilin Di samping 8 manfaat tersebut, masih banyak lagi manfaat amoksisilin untuk mengatasi berbagai penyakit Namun perlu diingat, obat amoksisilin tidak boleh digunakan sembarangan Gunakanlah obat ini sesuai dengan petunjuk dokter Sekian informasi dari sahabat kesehatan Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya Terima kasih Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya